Ia pemirsa 27 orang tanpa gejala warga Sidorijo Kedul, Kota Salatiga, Jawa Tengah terpaksa dikarantina oleh tim gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kota Salatiga di lokasi karantina Rumah Singgah Sehat. Hal ini dilakukan karena warga tidak mematuhi prosedur isolasi mandiri dan rumah tidak layak untuk isolasi. Rumah Singgah Sehat, Kota Salatiga, Jawa Tengah yang telah disiapkan untuk lokasi karantina telah diisi 27 warga Sidorijo Kedul, Kota Salatiga dengan status orang tanpa gejala. Tim gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kota Salatiga terpaksa melakukan karantina 27 warga dengan status OTG karena tidak mematuhi anjuran dinas kesehatan. Dalam melakukan isolasi mandiri, juga rumah yang tidak layak digunakan untuk isolasi mandiri. 27 warga OTG sebelumnya telah berinteraksi dengan pasien positif COVID-19 dan telah menjalani swab tes saat menunggu hasil swab agar melakukan isolasi mandiri, namun warga masih berkeliaran, sehingga dikhawatirkan bisa menuarkan COVID-19. Akhirnya, tim gugus tugas penanggulangan COVID-19 Salatiga mendatangi rumah masing-masing orang tanpa gejala untuk menjemput 27 OTG tersebut untuk menjalani karantina di Rumah Singgah Sehat, Kota Salatiga. Ruang karantina Rumah Singgah Sehat, Kota Salatiga yang berdaya tampung 89 kini telah diisi 30 orang dengan status 27 orang tanpa gejala dan 3 orang yang mempunyai riwayat perjalanan dari luar negeri. Penularan itu kan terus terjadi di satu kecamatan. Isolasi mandiri, pengawasannya kita kurang bisa ketat, sehingga masih ada yang golong-golong. Kita takutnya semakin menular, sehingga kita lihat kalau memang bisa isolasi mandiri, rumahnya memenuhi syarat, atau aparat, atau jago tonggo, atau RTRW, lurah itu bisa mengakomodir sedemikian rupa, ya kita lepas di sana. Tetapi kalau tidak bisa, jadi ya kita balik ke sini untuk segi keamanan diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Dinas Kesehatan Kota Salatiga berharap warga menaati prosedur kesehatan dalam proses isolasi mandiri agar bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Agar tidak terulang, warga dipaksa menjalani karantina di rumah singgah sehat Kota Salatiga. Dari Salatiga, Andi Kusuma MTV melaporkan.